Juru bicara PDIP, Ciko Hakim menilai ada upaya pembungkaban suara-suara kritis terkait dugaan kecurangan Pembelo 2024. Hal ini merespons dipanggilnya Sejen PDIP Hasto Kristiato oleh folder Metro Jaya terkait pernyataannya di salah satu TV nasional. Ciko menyebut apa yang disampaikan Hasto secara umum sudah menjadi perbincangan di masyarakat. Bahkan fakta-fakta yang ditemukan terkait kecurangan Pembelo, dijadikan bahan diskusi oleh akademisi hingga kalangan sipil. Menurut Ciko, wawancara Hasto di stasiun televisi merupakan produk jurnalistik yang sudah seharusnya ditayangkan menyeluruh. Sehingga pernyataan Sejen PDIP yang dipersoalkan dalam wawancara tersebut tidak dapat dipidanakan. Sementara itu Hasto mengaku siap memenuhi panggilan polisi pada selasa besok. Namun ia heran dengan alasan polisi memanggilnya, hanya gara-gara menyuarakan dugaan kecurangan pembelo di TV. Padahal menurut Hasto, wawancara dengan stasiun TV itu merupakan salah satu bentuk fungsi partai dalam melakukan pendidikan politik. Meski demikian, Sejen PDIP ini tetap menghormati institusi Polri yang memanggilnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.